Hai ini buat 59 open jadi ada misi apa nih Ominul ini motornya Ominul kan kemarin dinaikin joki Thailand juga itu udah kenaikan enggak apa sama aja kayak joki-joki kayak Erwin itu ada bas kenaikan kenaikan nama timer gimana hasilnya setting masih 10 kita kita kedatangan mekanik Thailand ngap ngap waduh bawa ini aja kok ini gak seterata giri ini nih ini buat 59 open ganteng 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 lampinan saya gabut FAA sama 59 open kok itu suka FFA lagi enggak tak sorry sorry dong kasih ini ya saya oke masin dulu mau bapak berapa ini? apakah tak paketin dulu masinya? iya saya yang terketailah mas saya yang terketailah masnya aduh saya yang terketailah mas saya yang terketailah mas kamu ini nggak berapa? apa? itu kan itu kan tapi itu yang terketailah mas keren oke, jadinya apa ini bos? iya ini, makanya nih apa kabarnya? Alhamdulillah saya kan aku ditinggal ini iya ini aku punya salah apa sih sama mas Hindul ini aku balik ya tanya-tanya kebalik enggak dong aku yang dicuekin enggak enggak lokat bareng tak kancang ini kan lumayan ada yang nunggok kayak rokok ini rokoknya tubuh di WKB Pak Orang jadi ada misi apa nih? Ominul ini ini siapa bos? ini misi melawan mengalahkan siapa? enggak ada enggak ada enggak ada oke ini jadi lagi nemenin Ominul lagi milih-milih rangka beli rangka beli rangka beli rangka terus sih mesinnya beli di mana? hehehe ha? Thailand bos Thailand? iya oh ini nih Thailandnya nih hehehe enggak dari mana ini? jam 12 sampai sini dari Sentul dari Sentul ngapain? jalan-jalan bos setting setting berapa motor itu? satu motor kan bawahnya tiga yang dua enggak ada datanya mas kalau ada oh takkan enggak kayak Pak Kaji hehehe belum dapat izin bos yang Kaji Putra bukan yang Pak Kaji Yanto oh Kaji Yanto jadi bawa motor apa aja? FFA FFA-nya Haji Putra terus standart 155 155 Kaji Yanto oh terus Raden Raden 59 Open gimana hasilnya setting? jelek bos temp tempnya 10 hehehe 10 kalau saya 10 kalau saya 11 sih hehehe masih 10 Raden kan motor resmian kan? iya emang mau dibuat peliaran ini? belum tahu belum tahu tidak tahu apa kata bos oke apa kata bos sih emang mau ngalahin siapa nih Om Minul ini? kok sampai repot-repot kesenteng hehehe yang penting karir bos yang penting karir iya hmm karir dulu karir dulu baru kamu hehehe enggak ngalahin siapa-siapa bos enggak ngalahin siapa-siapa karena 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 nanti menyakitkan nus yaudah nanti nggak usah juara aja biar nggak ngalahin siapa-siapa hahaha yang penting podium bos iya yang penting podium tapi kok ke satu terus doanya lebih kuat bos doanya lebih kuat emang kalau mesin paketan dari Thailand harus disetting lagi Om Minul hahaha hahaha iya gimana itu pendapatnya kok dibilang mesin Thailand padahal ini kan ibaratnya udah lama ya itu kan gosip udah lama sampai sekarang kok masih aja biarkan netizen berkata apa bos yang penting yang penting kerja dan kerja oke 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 udah gitu aja iya iya gimana lagi bos soal netizen iya susah karena emang benar enggak kenapa enggak ya kita capek-capek dibilangin gitu padahal iya ya sudah lah yang tahu mister sole Thailand itu iya karena yang kirim blognya dia bukan mesinnya enggak enggak itu di DM orang buahnya tanya mesinnya iya sampai heran-heran itu lihat netizen Indonesia soleh heran soleh bersoleh motornya Om Minul kan kemarin dinaikin joki Thailand juga itu ada kenaikan enggak apa sama aja kayak joki-joki kayak Erwin gitu ada bas kenaikan kenaikan apa timer bagus Thailand berarti iya Erwin kalah kalah padahal yang nyeting Erwin kenapa kok bisa kalah enggak ikut enggak ikut enggak ikut sih punya Haji Putra tapi kan main juga kan iya tapi motornya Haji Putra kan kapan hari itu setting trouble trouble kenapa kurang diperhatikan paling enggak bos pilih-pilih ini masih nul ini yang lagi rame enggak lah bos sama aja sama aja emang trouble ya emang trouble gimana lagi seri satu juga trouble seri seri kapan itu kemarin ya oh iya iya trouble askroknya oleh kenapa sih kok FFA sering banget trouble nih kayak kemarin mau main liaran juga trouble emang serawan itu apa gimana iya moternya kan enggak tahan bos emang kurang tahan iya kayak standar enggak bisa dipertahankan iya kan semua apa itu pistonnya lebih besar burinya tipis tidak kuatlah enggak bisa kayak dibilangin baik-baik gitu harus ganti apa itu enggak pistonnya diomongin di oh tidur lain awalnya bisanya secara ton 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 jok pecah ton berarti bakalan ada antrian berapa ini yang baru ini karena itu punya hajibutra belum yang 59 itu 59 open apa 59 standar 59 open open lagi itu juga open lagi terus aku pilih ini aku dudulan baik apa ya jualan aja bos mesin ini kirim ke Thailand aja aku ini pengen main ninja 2 ini makanya sampai sekarang masih disini aku masih bingung ini aku kayak kalau aku balapan itu kayak saingan sama temen-temenku sendiri sekarang udah banyak soalnya sekarang itu beda om emang kalau kalau kayak kemarin sebelum ramai viral-viral ini kan iya kita saingan cuman di class point ya nah saingan di class point itu beda kayak maksudnya saingan di class point tetap bareng ya nggak nggak ada senggol-senggolan kayak kelas-kelas baru FFA ini kan kayak ada istilahnya apa ya gengsi gengsi panas lah itu bergensi jadi jadi kalau aku mau bikin yang kayak kelas-kelas yang baru itu bingung nanti takutnya malah ada gesekan sedangkan kita kan pengennya justru merangkul itu meramaikan ikut meramaikan pengennya ikut meramaikan malah dikira pesaing nanti iya ketinggalan padel selama berpuluh-puluh tahun cara setting di sana langsung komunul sekarang juga enak setting disentur difasilitasi sama busnya dikasih SM aku lihat itu transferannya itu jadi tetap kalah ini sama Thailand bahannya ya sirkuit sirkuit kalau Indonesia terus kalau bisa setting tiap hari 402 Insya Allah Insya Allah bisa jadi buat Pak Haji mohon ini ya mohon Pak Haji dibuatkan sirkuit buatkan sirkuit bayar pun enggak masalah ya enggak masalah enggak masalah enggak masalah kotor 100 enggak masalah dan dimanfaatkan bener-bener ya bukan kayak buat wah ajang taruhan nih peliaran kurang mantep itu kalau peliaran oh nanti terjadi gesekan waduh itu gesekan tetap ya tetap ada aja ya iya siapa tahu Pak Kaji E0 ini Kaji Yanto enggak ada pikiran ke bikin sirkuit apa enggak enggak tahu Bas enggak tahu proyek terus iya itu berbisnis terus itu sementara yang baru siapa lagi nih Om Minum apanya Bas motor-motornya yang mau dibikin Bas Rito mau dibikin apa Punyaku ayo mas 9 bebas juga mas 9 bebas juga saya nggak nampak Sopo Erwin ini bingung di paru 2 bos eh gamel co yang nampaknya nggak nih kuit terus bos Yudha mas Erwin sih kalau Om Minul pengennya aku bikin motor apa nih FFA apa 59 FFA buat lawan sebelah tuh bahaya ini ini kopinya nih katanya merah kopi 59 regulasi aja bos oh iya yang poinnya iya masuk poin masuk poin bisa-bisa masuk poin pesertanya banyak tuh bos sama 59 open banyak semua oh itu nanti bakal sepertinya masih poin sih IDW jadi berikutnya FFA juga FFA udah pasti poin iya poin FFA nya bisa dikencengin lagi nggak Om Minul insya Allah bos insya Allah berusaha targetnya 98 udah ada 98 harus di bawah itu 98 siapa bos batak batak 2 tak bos 99 ya oh mau ngalahin HBY ternyata hehehe jauh bos eh masih jauh bos berarti bukan paketan bukan paketan HBY ya bukan terus ini kameramen mana ini kameramen nggak ikut nggak ada terus nggak ngonten ini nggak ngonten bukan bengkel konten bukanlah bukan bas kalau konten itu hanya apa itu anak tetangga itu hehehe konten di bengkel itu bas nggak ikut nggak diikutin sih nggak ikut emang kontennya dirumah bos iseng-iseng iseng-iseng bikin YouTube itu udah gajian belum nggak tahu bos nggak tahu juga oke ya udahlah om ini ini jadi dibawa nggak win kok win erwin pemilik bengkel itu erwin bos oh pemilik pemilik saham saham terbesar itu erwin bos mulai dari nol hehehe pembalap FU itu dulu bas sekarang pembalap internasional nasional hehehe nasional tapi erwin makin lama makin tinggi iya bas makin gede juga itu itunya hahaha rezekinya oh iya iya mulai SMP itu mulai SMP pembalap di bengkel itu bas iya kalau yang lain kan joki-joki tiap tahun segitu aja tinggi-tingginya segitu beratnya segitu hai yoi yawes lah ini rokoknya enggak sik Bisa ensek sekali sama mas erwin aduh oke win kamu kenapa kok kemarin aku ditinggal win bukan ditinggal bosnya akan tidur aku ngga telpon orang sini terus rokin bilang bosnya udah tidur ah Rokim ga ngomong aku tanya tuh Rokim tak telepon jam berapa aku meluwin tolong win tolong please win iya bos iya bos tapi kok gak sampai-sampai sengaja dipelan-pelanin bos itu pintu rusek padahal tak tungguin loh di tol pekalongan nyeting raden nyeting raden itu orang lama apa orang baru win eh dipilang baru sih menurut saya di dunia pelap baru baru oh baru belum pasnya baru main motor gitu ya iya nggak nggak ada sebelumnya udah bikin motor itu pun baru satu motor itu apa satu motor setahu saya tapi nggak tahu di postingan IG nya kayak kayak ada roti kayak ada rotis gitu kayak ada motor rotis berarti sementara ini sama Erwin cuma satu motor nggak ada nambah lagi eh sepertinya nambah lah kalau ini ada hasil oh katanya bosnya gitu katanya mau nambah apa oh belum tahu kalau nambah apanya belum tahu kenapa kok bikinnya 59 open bebas bikinnya itu kenapa itu kan ada standar ada FFA ada Sanmori nggak tahu juga sih itu Erwin yang minta apa bosnya juga bosnya sendiri yang minta katanya buat rame-ramein itu orang mana win setahu saya sih orang Jakarta nggak tahu mana pastinya ya pokoknya Jabodetabek lah ya iyalah ketemu berapa perkara win kok sampai ke mekanik Painul baru baru kemarin aja sih pas di Sentul ketemunya belum kenal deket juga iya kan dari Jakarta kan lewatin bengkel-bengkel ninja hebat nih termasuk lewatin Jawa Tengah juga kan kok bisa ke Mas Indul ini kenapa nih katanya Mas Raden itu dapat masukan dari gendut anak Semarang gendut anak Semarang aku nggak tahu itu yang di Mas Pan oh gendut itu di Mas Pan gendut itu di saran tanya-tanya bikin motor di bengkel terus yaitu langsung masuk bikin iya bikin berapa win sekarang win bikin 59 aduh kalau harga nggak tahu kalau FFA aku tahu udah naik belum FFA naik naik oke 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 kemarin sih bikin FFA 150 nggak tahu kalau sekarang naik berarti ya polling sekitar 200 juta 200 jutaan lah kalau 200 juta beli mesin 100 juta iya masih untung sih oke 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 lah gimana hasilnya nyeting tadi tak tanya ada yang bilang 10 ada yang bilang 11 ini jujur aja jujur aja tuh win katanya win masih 10 8 ya untuk awalan itu awalan bagus lah ya menurut saya sudah bagus kemarin yang nomor 1 10 7 atau 10 6 itu ya ya sekitar segitulah setauku 10 6 10 7 lah itu tinggal dikasih nos dikit nos nanti 10 5 pakai nitro nitros lapotnya di 2 2 kanan kiri kanan kiri kanan kiri terus apa lagi ya terus kabarnya motor Haji Putra gimana ini win kan nggak jadi liaran itu buat event terus aja sih itu katanya mau nambah lagi juga kalau itu ya apa kata Pak Haji aja kalau kita sih oke oke 59 open juga masukin bebas mintanya itu udah progres belum 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 proyek rahasia hehehe tambah lagi oke oke biar tahu-tahu muncul biar dikira motor beli gitu oh oh biar biar dikira motor dari Thailand oke kita kan juga seneng dibilang gitu iya kamu gimana win tadi kan mekanikmu udah tak tanyain dibilang mekanik apa motor Thailand itu kan siapa ya seperti itu aku sih biar-biar orang yang bilang aja sih hehehe masa kita sampai nunggu 2 bulan kalau beli hehehe langsung jadi ya iya 2 bulan baru jadi iya apalagi sekarang yang ke Thailand banyak nitip-nitip apa langsung sampai iya makanya itu jadi heran saya iya hehehe di luar nurul hehehe dan gak habis pikri dari Thailand masih setting pula iya masih disetting lagi disentuh lagi kenapa nggak langsung bungkus langsung main iya kirain kan kesentul sewa itu kan ada partai win ternyata cuman setting kurang seru dong hehehe kalau partai itu bikin takut juga sih bos soalnya netizennya jahat-jahat itu loh iya makanya harus menang kalau menang itu salah pun di maafkan kalau kalah benar pun disalahkan hehehe oke satu lagi time setting kamu sama Derek bagus mana eh sama-sama lah enggak ada ya jawaban aman sama emang sama temernya mirip mirip tapi kan pasti ada beda dong enggak ya kalau timer ya selisih pasti ada cuma sama ini stax itu oke 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 enggak ada yang seumpama saya 11-0 mas Derek sepuluh lapan enggak ada enggak ada sama oke kalau temernya sama dengan speed dengan bobot yang lebih berbeda mungkin aku kalau lihat beratan kamu ya win iya kamu berapa win 47 lah 47 yang gede apa win enggak ada hehehe Derek berapa tahu enggak enggak tahu kemungkinannya sih kalau dilihat lebih kecil kayaknya lebih kecil sedikit ya lebih kecil lah berarti kamu lumayan lebih bagus lah kalau kamu jelek ya enggak sikatnya ominol hehehe soalnya kan enggak tahu sirkuit centul belum berapa lah iya baru dua hari baru nyobain sampai finish di circuit centul berarti udah bungkus nih dua hari setting belum belum juga masih mau dibongkar lagi masih targetnya masih jauh sepuluh enam semoga sepuluh satu wajib nanti aur tujuh tujuh pindah ke aur aur nanti oke lah gitu aja konten kali ini kita lanjut ngobrol lagi di luar kamera ya sepeda semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati